Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini kita akan belajar cara membuat dua tabel berdampingan dalam satu lembar kerja di Microsoft Word langsung saja kita mulai tutorialnya pertama kita masuk ke menu insert kita buat tabelnya dulu disini saya akan membuat tabel dengan 9 kolom setelah itu kita akan membagi tabelnya menjadi 2 pada bagian sebelah kiri kita buat 4 kolom kemudian pada bagian sebelah kanan kita buat 4 kolom setelah itu kita akan memisahkan tabel tersebut kita blok dengan cara mengklik di atas kolom yang ingin dihilangkan setelah itu masuk ke menu layout kemudian pada bagian sebelah kiri kita pilih eraser selanjutnya kita tinggal menghabus satu per satu garisnya maka secara otomatis tabelnya akan terbagi menjadi 2 kemudian apabila ingin menambahkan kolom menyamping kita klik disitu kemudian masuk ke menu layout setelah itu kita pilih insert right atau insert left disini saya pilih insert left maka secara otomatis kolom menyampingnya akan bertambah kemudian apabila ingin menambahkan kolom pada tabel sebelah kanan kita klik disitu kemudian saya beli insert right maka secara otomatis kolom menyampingnya akan bertambah selanjutnya apabila ingin menambahkan kolom ke bawah kita klik pada kolom nomor 2 dari bawah setelah itu kita pilih insert below maka secara otomatis kolom ke bawahnya akan bertambah demikianlah tutorial kali ini semoga memberikan manfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati